Halo kembali lagi bersama sinokal video kali ini aku mau ngasih referensi berapa sih biayanya bikin Ninja SS 2013 khususnya warna kuning dari nol kenapa dari nol karena aku sih pengennya ngasih referensi dari motor nggak ada jadi ada cuman basicnya semua baru nah ini mungkin videonya berbentuk serial mungkin dari kaki-kaki dulu habis itu engine body terus listrikan mungkin untuk lebih detailnya aku ada katalog jadi semua data yang aku ambil itu dari katalognya KMI punya jadi kemungkinan meleset itu miss eh sorry kemungkinan meleset itu kecil nah disclaimer dulu ini aku cuman referensi harga di KMI per Juni nah per Juni ke bawah nah siapa tahu teman-teman nonton video ini di bulan Juli dan seterusnya atau lihat datanya di online misalnya kalau teman-teman mau cari di online nah nah itu mungkin agak berbeda ini cuman based on di database KMI jadi kalau ada selisih harga ada kemungkinan besar sih cuman teman-teman kan ada biar ada gambarannya lah Oh sekian loh ternyata jadi teman-teman bisa nyediain budget lah Oke nggak usah sebelum lama langsung kita masuk ke data kita udah masuk ke katalognya Hai cuman ini terlalu lama kita kita download itu kita pindah ke hai 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 nah ini I switch to download dulu Ayo Ayo Hai nah udah jadi di Excel kita lebih mudah mengambil referensi Oke mungkin biar motornya kita berdiri di bagian rangka dulu kali ya frame 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 ya Hai Tuhan hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini udah jadi ini meliputi frame baut frame arm arm unit track push step set standar sampai standar tengah ban depan belakang velg depan velg belakang sok belakang setengah setir sok depan sekitigaset oh sorry frame nya ngikutin ini jadi totalnya ten untuk meliputi frame aja itu sekitar 17 682 17 682 oke segitu dulu ini tak kasih referensi rangka oke oke segitu dulu review singkatnya untuk frame biar motor itu berdiri segitu lah sekali lagi ini disclaimer cuman sekedar referensi di kode part jadi ada beberapa part yang memang sebetulnya sudah enggak produksi jadi kayak misalkan ban beberapa baut nah bautnya memang ada compatible untuk baut yang lain maksudnya dengan ukuran dan spek yang sama kode part yang berubah karena ini kan 2022 nah itu perakitan terakhir kan 2015 motor itu nah mungkin segitu dulu yang bisa disampaikan nominal totalnya sekitar 17.6 sekian ya itu kan yang jelas belum biaya rakit terus misal mau di online ya ongkir terus oh ya kalau frame itu memang agak susah untuk pemesanan jadi frame terus frame kan ada nomor rangka terus dinosin agak susah karena saya tahu aku itu harus ada surat kepolisian kenapa harus diganti jadi enggak setah-setah kita beli ke dealer atau ATPM itu langsung dikasih enggak ada jadi harus ada SOP nya tersendiri aku kurang begitu paham lah secara yang mungkin kenapa misalkan gini motornya crash bengkok gitu makanya harus diganti frame dan beberapa syarat berikut beberapa syarat yang lain mungkin seperti itu itu dulu yang bisa disampaikan terima kasih sudah menonton mungkin kalau bisa menjadi referensi teman-teman ya tolong di like dan di komen mungkin ada yang kurang atau ada referensi yang lain yang perlu ditambahkan boleh komen di bawah oke mata sudah agak ngantuk ini kena jam 2 pagi terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati